Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini, today kita lagi ada di Lampung Nah, ini di Sumatera mana ya? Selatan ya? Lampung itu? Lampung-Lampung Gak ada, gak ada Sumatera mana, dia memang Lampung Lampung itu, kita ada di Bandar Lampung Ini, kebetulan kita lagi ada di Museum Lampung Nah, di belakang gue ini sudah ada 4 mobil dari teman-teman Kalia Sigra Nih, namanya Kalsik, tuh Kalsik, chapter Lampung Nah, 4-4 mobil di belakang ini sudah menggunakan velg HSR Dan kebetulan, mereka ini bukan hanya modifikasinya ini udah cukup banyak juga nih Jadi, banyak yang bisa menjadi contoh ya Ada yang udah sampe pake roofbook, ada yang pake stiker, dan lain-lain Dan kawan-kawan udah banyak deh Nah, kali ini kita akan review mobil dari teman-teman Kalsik Lampung Satu persatu Seperti apa Mobil-mobil mereka, modifikasinya seperti apa Dan mungkin biayanya juga bisa kita tanyain ya Bagi kalian, para pengguna Kalia Sigra Kalian wajib banget nonton video ini sampe habis Oke, yang pertama kita akan bahas kali, ini kali apa Sigra nih Ong? Sigra Ong Sigra, kita akan bahas Sigra Putih bersama Om Agung, apa kabar Om Agung? Sehat Om, barang-barang Boleh perkenalkan diri dulu Om Agung? Perkenalkan, nama saya Agung Saya salah satu mem dari Kalia Sigra Cup chapter Lampung Di sini kita ikutan dari acara HSR untuk velg-nya ya Om ya Yoi, Om Agung Ini Sigra, tahun berapa Om? Tahun 2017 Om 2017, manual atau metik Om? Manual Om Manual Apa sih alasan Om Agung Milih Sigra untuk dipakai di ini? Oke First of all, gue milih Sigra karena dia irit Irit? Oke, BBM Oke, irit BBM Karena dia CC-nya 1200, ya nggak banci-banci amat lah ya Iya Untuk soal tenaga, oke lah, masih oke Tanjakan masih bisa lah ya? Masih bisa Terus, spare pad juga bilang terjangkau lah Om Spare padnya terjangkau Terus, dengan harga yang pernah jualnya lumayan rendah Gue bisa ngangkut keluarga gue senyalnya 7 orang Dengan harga yang rendah, lo bisa bawa keluarga full? Full Emang keluarganya banyak Om? Oh banyak Om, gue KB Om, keluarga besar Om Bukan keluarga berencana ya? Bukan Om, gue KB om, keluarga besar Oke, oke Terus, gimana Om? Ini kan 2017 nih? Lo udah pake berarti dari 2017? Iya, 2017 sampai sekarang Selama lo pake ini, apa menurut lo pendapat lo tentang mobil Sigra? Pendapat gue tentang mobil Sigra sih, ya Terutama, kalau ngomong pabrikannya Untuk Sigra sendiri, gue outletnya Untuk pabrikannya, servisnya tuh Lumayan, kalau di Stapkoto, gue Karena domisilnya di Banyar Lampung Gue enak, jadi kerjangkau dekat rumah Gak begitu jauh Gak begitu jauh, driving experience-nya gimana Om? Untuk driving experience-nya Untuk gue di Tanjakan Dan satu-satunya mobil yang gue tau Sigra ini Dia kalau muter ban itu 350 derajat Om Bisa matah gitu dia Bisa sampai patah? Sampai sampai patah Gak ada mobil lain selain Sigra sama Kalia Oke Berarti lo cukup puas lah ya? Lo cukup puas Oke, sekarang kita akan bertanya mengenai komunitas nih Om Iya, boleh Lo ikut gabung di Kalsik, Tampak Lampung ya? Iya, Kalsik, Tampak Lampung Apa alasan lo ikut komunitas, Om? Alasan gue ikut komunitas ya Gue pengen tambah kawan loh Pasti lah, Kalsik lah sebenarnya Seperti alasan kayak gitu Dan yang gue ingin tambah kawan, tambah rezeki Om Bener? Cocok, setuju bro? Karena gue gak mungkirin, gue gak muna Gue dapet kerjaan gue sekarang Itu dari gue ikut klub Jadi, lo masuk komunitas, lo dapet kerjaan? Dapet kerjaan Om Tuh boy Jadi, komunitas itu sekarang udah arahnya udah positif? Iya, bener Udah bukan kayak yang dulu mungkin ya Iya, yang ugal-ugalan Sekarang udah berbeda Udah lebih orientasi ke familial Iya, bener Lo juga bisa selling di sini Om Asal dia sesuai dengan rules yang kita ada Setuju Nah, selanjutnya Om Oke Modifikasi apa saja yang udah lo tanamkan kepada mobil lo ini? Kalau di Seagrase, gue lebih ke yang gue bikin enjoy aja ya Om ya Kalau untuk tampilan luar sih, paling gue bikin body kit aja Alah-alah gini lah Body kit? Iya Ini body kit berapa nih Om? Budgetnya Om bikinnya nih? Body kit sih, kalau overall sih Untuk pemasangan dan instalasi kurang lebih ya Sekitar 7-8 juta Om 7-8 juta? Itu udah termasuk lampu-lampu ini? Iya, sudah termasuk lampu-lampu Cat sesuai dengan warna body Kalau kita terima awalnya kan gak warna putih tuh Om Iya, foxy ya? Basic, ya foxy bener Kita cat ulang lagi Terus tambah ornamen-ornamen ini full Ya, setelah 8 juta loh Om 8 juta, oke Jadi pertama dari body kit Iya Terus apa lagi? Ini body kit termasuk belakang juga Om? Iya, termasuk badan sama belakang Itu kebetulan belakangnya kemarin abis pecah Om, numbur Oke, selanjutnya apa lagi Om? Selanjutnya body kit? Untuk ini cutting lah Ini ya, cutting sticker ya Gue suka banget sama One Piece Jadi gue bikin mobil gue temanya One Piece Berapa Om masang snicker kayak gini Om? Kebetulan kita punya rekanan tuh Om Sekitar 4-5 juta Om sama jasa 4-5 juta Trapping nih? Iya Cutting sticker ya? Full Apalagi Om? Lampu nyanya masih standar ya? Lampu standar Gue nggak berani berubah kalau lampu Amat Ya ini overall Bang sama velg Yoi Mositif Kalau velgnya keren juga nih Om Velg apa nih Om? Yoi Asail Kita pakai sr Om Bang velg berapa Om budgetnya? Bang velg Aduh Estimasi aja Estimasi sih Kalau gue kemarin sih sekitar 12-an Om 12 itu udah ban sama velg ya? Iya ban sama velg Om Oke Selanjutnya apa lagi nih Om? Ban sama velg Termasuk intinya juga Ya omnya bautnya juga ya Gue kemarin ganti Iya Ini bautnya Lugnutnya Lugnutnya udah pakai HSR juga nih? Iya benar HSR punya Tapi kayaknya belum pakai lower kit HSR kayaknya Belum Om Next Next Saya rajinin Oke Apa lagi Om? Paling gue tambahin ductel di belakang Sama sirip hue aja Ductel sama sirip hue kena berapa Om total? Ductel itu 2 juta lah ya? Ya kurang lebih segitu lah Ductel sama sirip hue kurang lebih 2 juta Dalam interior mungkin ada yang dirubah Om? Paling gue cuma rubah tampilan kayak racing look aja sih Om Di bagian apanya tuh Om? Oke Kita buka dulu ya omnya Buah Ini mah Jadi kacik-kaciknya balapan lah ya Joknya udah pakai semi-baker Ya benar Recaro Ya Recaro-Recaro-an ya Om Ada lah 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 Lumayan lah Ibaratnya semua itu memang dimulai harus dari murah dulu Ini berapa Om? Satu berapa? Gue kemarin ini barunya sekitar 6-7 juta Om 6-7 juta ya? Ini udah termasuk ini ya? Apa namanya? Apanya? Kulitnya? Ya sama ininya juga Udah sama seatbeltnya? Ya sudah sama seatbeltnya Seatbeltnya juga udah dibikin ya? Ya ala ala gitu lah ya Ala ala gitu lah ya Kalau ini? Ah ini mah murah Om Ini cuma sekitar 200 ribu Om 200 ribu Ini head unitnya juga udah diganti Ya kita pakai yang 10 in Android Gue bolehnya di online sih Di Tokopedia Berapa tuh budgetnya Om? Kemarin sih cuma sejuta Om Sejuta? Ya Sejuta Boy Oke 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 Terus speedometer ya Speedometer juga udah diganti Gue pakai Ini kita kerjasama Om Nah ini kita anaknya ikut klub Ini banyak barang-barang yang kerjasama Jadi harganya agak miring Jadi ini kebetulan kita pakai Yang dari pusat Itu cuma dikasih Karena harganya Sekitar ya sejutaan Om Sejuta? Iya Sejutaan Om Oke Speedometer sejuta Apa lagi nih Om yang udah dirubah nih? Udah Bang Cuma jok belakang Audio? Audio? Audio Kita masih pakai standar sih Om Uyum kita rubah MS Globo Ada aja Semua juga bisa glowing Kenalpot 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 pasti udah racing nih? Bener Anak lo padahal racing Om Anak lo padahal racing Kenalpot Kalau kenalpot pakai apa nih? Kenalpot kita pakai Alpino Om Alpino Full set Full set Luar biasa Coba gitu Banyak juga nih modifnya nih Ya Alpino berapa sih? Kenalpot berapa? Kenalpot sama pasang sekitar 2 juta Om 2 juta? Iya Oke Harganya 2 juta Udah semua nih kayaknya nih Ya Apa ada yang belum nih Om? Apa yang belum kesebutin? Pak ini cuma oraman-oraman kayak sekecil gini lah Om Ini ya untuk mendukung Mendukung tema gue yang One Piece ini Ini yang saya sering bilang Om saya suka itu adalah Kalau misalnya kita Modifnya mobil itu Harus sesuai dengan selera dan ketua Iya bener Passion kita itu dimana ya kita Bener banget Bener banget Jadi Teman-teman juga harus paham Oh Modifnya begini Modifnya begitu Setiap orang itu pasti punya pemikiran Modifikasi yang berbeda Jadi gak bisa dipukul rata Kita gak bisa mangsa Kita belum Ih Katrok lo Eh selera gue kayak gini Lo mau bener Nah gitu Itu Boy Jadi yang penting adalah Kalian harus nyenengin diri kalian sendiri Betul banget Itu paling penting banget Oke Om Anggung ganti velgnya dimana? Ganti velgnya kita di Di outlet HSR yang di Alameda Lampung Di Horizon ya? Iya bener banget Gimana om pengalaman ganti velg disitu om? Sangat-sangat Ganti tau aja om Kalau nakal biar saya Enggak om Sangat-sangat helpful banget Helpful banget ya? Iya helpful banget Sangat-sangat helpful Terus Diorang ya ngasih service segala macem Kita dikasih Kayak minuman dingin Makan Kita sambil nunggu sambil ngemil gitu kan Oke Fitting-fitting juga om ya Iya Nyubahin velg Iya nyubahin velg Jadi Jadi Dia Gak cuman satu tipe aja yang kita rasain Kita harus semuanya Kalau serasa lu gak serak ini Kita coba yang lain gitu Wah luar biasa Emang pelayarannya Super sekali om Om Anggung Boleh gak kasih Saran? Atau mungkin kritik? Buat HSR Atau mungkin buat toko Horizon om? Kalau untuk toko Horizonnya sih Mungkin agak dikasih bonus-bonus kali ya Wah lu bayar berapa loh? Soalnya kita minum bonus Kalau untuk overall sih udah siapa menunggu Kalau untuk ASL ini sih Mungkin nanti Dari kawan kop gua Jadi kita ada story tuh om Ceritanya kita Convoy dari Krui Mau pulang ke Benda Lampung Di turunan Sedayu itu Kebetulan dia tipunya sama kayak ini Oke Turunan itu dia gigi dua tuh Dari story ke bawah itu Kita turun Dia overheat Panas Begitu panas Mobilnya di coba lagi Kenop Itunya Cepot Kenop Apa sih namanya? Pelkenya itu apa namanya? Dock Docknya Dan itu gak bisa dipasang lagi Oke Nah itu Belum sempet kita komplain sih Kalau pihak ini Langsung Komplain aja kalau resort Nah siap Nanti kita ganti Siap Oke Siap Om Agung sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama monggo Thank you Oke boys Selanjutnya kita akan review Mobil dari Kalsik selanjutnya Ini dia Oke boys Selanjutnya kita sudah bersama dengan Om Theo Apa kabar Om Theo? Om Boleh perkenalan diri dulu Om Theo? Oke aku Theo Velus Henry Dari Kalsik Chapter Lampung Kegiatannya apa om hari-hari om? Aku pegawai swasta sih om Weh sama berarti Aku juga pegawai swasta Betulan Om ini kali ya berarti ya? Ini Sigra om Sigra? Sigra R Sigra Dehatsu berarti ya? Ya Dehatsu Sigra Tipe R Kenapa om pilih mobil ini? Satu Karena aku kan untuk pakaian hari-hari om Dia irit Irit Terus juga Lumayan bandel Dan kita kan juga Cuma main di kota aja sih Ini cocok banget sih sebenernya Oh maksudnya jarang keluar kota? Ya kita jarang sih Ya mau keluar kota juga Maksudnya mau medan apapun Masih Yang gak terlalu ekstrim ya Masih oke lah gitu loh Gak terlalu ceper juga Oke Ini udah berapa lama om dipakainya om? Aku udah pake ini Sudah 3 tahunan 3 tahun? Gimana? Setelah 3 tahun om pake mobil ini Apa menurut pendapat om Tentang mobil Sigra? Yang pasti sih Kalau Sigra sih irit sih om Kita Iritnya udah gak ada obat? Iritnya udah gak ada obat Selain itu Driving Experiannya ini gimana om? Driving kalau untuk kota sih oke sih Enak sih om Nyaman aja sih aku Nyaman Kondisi standar Nyaman ya? Nyaman om Oke Om Teo ini juga Di Kalsik ya? Iya aku di Kalsik Pengurus atau? Aku di Visi Sponsorsif Oh di Visi Sponsorsif Di Kalsik pengurus Om Teo pengen tanya Apa sih alasan om Teo Ikut komunitas? Ikut Kalsik lah terutama ya gitu Yang pertama itu kita nyari Kawan ya om Silaturami Karena Maksudnya kita kan manusia lah ya kan Jadi Kalau aku sih prinsipnya Banyak kawan Banyak rejeki Benar Iya kan Jadi di Kalsik itu Asiknya itu juga Kita itu kalau jalan-jalan itu Apa namanya Bisa bawa keluarga Kebetulan Rata-rata sih Di Kalsik Lampung itu Sudah berkeluarga semua Oh jadi kalau Kopdar itu Kopdar Gak sendiri Gak sendiri Gak sendiri sama istri Gak anak Kita jalan sama-sama Istri pun juga pas Kopdar Ada temennya gitu kan Iya betul Jadi gak cuma bapak-bapaknya aja kan Yang Kopdar Anak-anaknya juga Kopdar Berarti lebih ke family oriented ya Iya betul Gimana caranya Supaya keluarga Istri juga Anak juga itu Ketika kita Kopdar itu Juga gak bosan Ya jadi kan Gak kayak Ya mungkin kalau dulu Masih single beda kan Kita Kopdar Pacar tinggalin Kita pergi sama kawan-kawan Kalau ini kan kita pergi Bareng-bareng nih Sama-sama Liburan bareng Touring bareng kan Have fun bareng Wih cocok Nah Om Pengen tanya Modifikasi apa saja Yang udah Om Teo kasih buat Ini Karena ini Mobil harian Om Jadi aku gak banyak Modifikasi Cuma aku ada Main di velg Oke Velg aku ganti HSR O0 Ring 15 Leber 6,5 rata Berarti ganti velg Terus Sama bannya Bannya juga ya Bannya pake ini ya Forsium ya Iya Forsium Hena Ukuran 195 Per 60 Terus aku lebih banyak Main di Jadi Mobil ini Karena aku pake kerja harian Interior aku belum banyak ubah Cuma pasang sound Biasalah Soundnya gak terlalu Ya sound-sound standar aja Apa itu sound-sound Air itu apa yang udah ditambah Subwoofer belakang aja sih Aku pake Oh pake box Subwoofer belakang standar Terus aku ada main di Sand Jadi aku ada pasang Light tandem disini Sand running Untuk Running sand Running sand Dimananya Di spion om Di kaca Di kaca spion Di kacanya Iya 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 Oke 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 Di kaca spionnya Aku pasang running sand Apa lagi itu om Yang diri ambil Terus Ya sisa aja sih Oh kenal pot Aku pake Alpino F03 besar Alpino Full set Belum Baru mufflernya aja Oke Masih ini Rencananya mau ada Modif lagi apa gimana om Iya sih Aku mau main interior sih Rencananya Oh rencananya mau Main interior aja Oke Om Theo ganti velgnya dimana om Theo Aku gantinya di Horizon Racing Horizon yang di Lampung ya Yang di Lampung Nah om Theo boleh ceritain gak Pengalaman om Theo Waktu ganti velg itu gimana Horizon itu Ya Apa namanya Pelayanannya bagus om Maksudnya dia ramah Terus Sabar om Ngadepin kita om Misalnya Ngetes velg nih kan Terus velg Apa namanya Kayaknya kurang cocok deh om Ganti Yaudah ganti 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 Ya kan Kita namanya ini Berapa kali ganti kan Mereka sabar om Ngadepin gitu Gak apa-apa om Karena HSR mengerti Sangat susah mencari velg yang cocok Dan nilai plus banget buat kita itu Garansi untuk lecet-lecetnya om Oh gitu Iya Apalagi mobil harian kan pasti sering jalan Kadang kena trotoar Kenapa kan Di Horizon kan mereka garansi seumur hidup om Jadi kalau lecet apa Kami tinggal bawa ke Horizon aja Wah Bagus tuh Iya Horizon Bagus banget Jadi Yang masalah Masalah apa namanya Pelok lecet pusing Namanya kita Kalau ada yang bilang Mobil istri kedua kan Iya Mobil lecet Apa peloknya Kadang kita harus keluar budget lagi Untuk ngechat atau apa kan Kalau ini kita pakai HSR ini Di Horizon Semuanya free Dari Horizon Mantap Om Terakhir nih om Ada kritik dan saran gak om Untuk HSR wheel Atau mungkin untuk Horizon Kritik dan sarannya Ya mungkin Ada tambahan diskon om Kalau bisa ada beli Tenang om Apalagi member komunitas Kalau kalsik itu sama HSR udah CSU Iya Jadi pasti harga yang kita kasih itu Harga spesial Harganya Ya karena harganya kan lumayan om HSR Tapi ya worth it sih Sama yang kita dapet kan Terus Ya ada beberapa Kemarin kita sudah coba touring Yang masalah DOP Saya udah sampaikan ke HSR Siap Mungkin nanti ditindak lanjutin aja Siap 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 om Tewo Udah itu aja sih Itu aja Siap Om Tewo sekali lagi terima kasih banyak Oke Semoga Cepet bosan jadi ganti lagi Oke 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 boy Ini part utamanya Nanti part kedua Tunggu aja Gue di race undur diri Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton!